Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya bertemu dengan saudara tatap muka Hari-hari minda saudara semua Tiap hari saya banjiri dengan doa Minta urapan Tuhan Dan pernyataan Tuhan yang ingin dia sampaikan kepada kita bersama hari ini Tuhan berikan message yang luar biasa Yang saya yakin-yakin luar biasa bahwa Tuhan mengurangi hambanya untuk berikan judul yang luar biasa Tetapi rupanya ada sisipan dari roh kudus Judulnya yaitu kuasa kebangkitan manusia baru Bukan hanya kebangkitan manusia barunya Tetapi ada kuasa saat kita bangkit Menjadi manusia baru Amin Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan anaknya menjadi suatu alasan juga untuk dia bisa sampai Amerika Tetapi dia menusahakannya Dia lama sekali berlindungan Dia tabung uang begitu banyak Dan hari-hari bayangannya adalah Amerika Hari-hari yang dia lihat adalah dataran Amerika lebat peta Jadi dia terus mengingini itu sampai suatu kali uangnya sudah kumpul semua Dan dia bisa naik kapal Kemudian dia beli tiketnya Kemudian dia bayar Dan akhirnya dia menantikan dengan titikan Sampai suatu hari Dimana harinya dia bisa menampakkan kaki di kapal itu Dia pegang-pegang cubit-cubit mimpi kah aku Akhirnya dia masuk ke dalam kapal itu Dan saat peluit dibunyikan Dan kemudian tali panjang dilepaskan Untuk ini kapal Mulai melaju Wah dia tarik nafas panjang Dia berdata luar biasa Ini adalah hari-hari yang berpuluh-puluh tahun aku impikan Akhirnya Akhirnya hari ini tiga kapal Kemudian dia mulai menikmati angin Dia masuk, dia lihat tempatnya Oh ini tempat tidur saya Ini tempat saya bisa bertemu dengan orang-orang Oh ini ada tempat main Oh ini ada tempat makan Oh ini ada tempat bar dan sebagainya Kemudian Dia membawa bekal Dia membawa bekal Hari-hari dia buka bekalnya Dia makan Dia minum sedikit-sedikit Hari demi hari dia buka lagi bekalnya Sampai bekalnya ini kan Terus dia terus makan bekal itu Dia berkata biarkan saya lapar Biarkan saya lapar Biarkan saya berpuasa Biarkan saya purus Yang penting saya bisa sampai ke Amerika Terus sampai kemudian makanannya sudah hampir habis Rumahnya sudah ada pengumuman Kita sebentar lagi akan mendapat di tanah Amerika Katanya kemudian 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 berjalan-jalan dan sampai kepada bapak tadi sebut Ini kamu tanya Bapak Bagaimana bapak menikmati perjalanan ini Sudah gak tahu Meledak rasanya hati saya Oh iya bagaimana bapak Bapak bisa menikmati semua pemandangan Bisa bapak gak buang muntah-muntah Tidak Makanannya dimana Ya sayang sekali sih kalau makanan ya Saya gak mau mau lebih Jadi ya saya makan apa aja seadanya apa yang saya bawa dari rumah Tuh Bapak ini Jadi selama ini bapak hanya melihat orang Iya saya melihat mereka aja Mereka memakan sesukanya Saya pikir mereka punya uang banyak pasti Karena sudah mulai ke Amerika Ini peranggari perjalanan Bapak Tingkat yang bapak beli itu sudah termasuk makan selama berakhir hari ini Dia bilang begitu kan Begitu Wah kalau begitu saya lebih baik lari dulu makan ke restoran Jadi dia makan sepuasnya 30 menit sebelum dia mendarat Nah Beginilah seperti inilah contohnya orang-orang Kristen Sudah Kita ini diberi Diberi janji-janji lagi yang luar biasa Tetapi kita tidak menikmati semuanya Saat kita ini diselamatkan seharusnya kita memperoleh all in Semuanya yang ada di dalam Kristus Saya akan memberikan ayat-ayatnya kepada saudara Supaya Supaya saudara mengerti bahwa Saat saudara Saat saudara mengambil perjanjian dengan Yesus Saat saudara mengadakan kebenan dengan Tuhan Yesus Saudara memperoleh apa yang dimiliki Yesus Keraja Tuhan selama ini begitu ditutupin dan dibodohin oleh kelemahan oleh Iblis Oleh tradisi oleh masa lalu oleh keadaan Sehingga kita tidak mengerti kuasa apa yang terdapat di dalam kita sebagai anak Tuhan Oh haleluya Saudara hari ini believe me Saudara akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa Yang belum pernah saudara terima selama ini Saudara akan aktifkan kuasa Tuhan yang luar biasa Amin Puji Tuhan Haleluya Mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5 Roma 6 ayat 3 sampai 5 Ini berisikan mengenai surat perjanjian Saudara kalau saudara mengadakan deal dengan seseorang Saudara mungkin asuransi Saudara baca semua aturan-aturannya Ada banyak aturan-aturan perjanjian-perjanjian dengan Tuhan Saat anak-anak Tuhan mengerti Kapanan mereka perjanjian mereka dengan Tuhan Maka mereka akan menikmati seluruh kepenuhan Kristus Hanya saja kita ini tidak membaca manualnya Tidak membaca perjanjiannya Dan ini adalah salah satu perjanjian yang terbesar Yang seharusnya dimiliki oleh anak Tuhan di seluruh dunia Amin Jadi kita akan dibaca bersama-sama Dua, tiga Tidak membaca perjanjian 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 Ada jacuzzi, saudara tahu jacuzzi itu tempat seperti pool, swimming pool, seperti kolam renang, lalu ada penghangatnya, disitu ada gelembung-gelembungnya, tutup disitu rasa dipijat, saudara. Ada jacuzzi-nya, tetapi saudara bawa ember dari rumah, saudara bawa tikar untuk tidur, bawa selimut kumal dari rumah, padahal saudara ada perjanjiannya disitu, saudara bisa melakukan apa saja disitu, Bisa pakai semua fasilitas, pohon mangga, pohon turun, pohon rambutan, semua juga bisa dinikmati selama saudara melakukannya, melakukan perjanjian itu. Disana ada perjanjiannya, kita ini tidak mengerti karena kita tidak belajar, kita kebanyakan sakit karena kita tidak belajar manualnya. Kita miskin karena kita tidak mempelajari perjanjian kita dengan Tuhan kita yang kaya, yang seharusnya saat kita memperoleh kuasa itu, kita memperoleh semuanya. Hidup kita seharusnya tidak lagi moyo, saudara. Tidak harus moyo. Saat kita memiliki dia di dalam kita, kita di dalam dia, ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, kita ini tidak berjuang lagi dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena ada kekuatan Kristus, ada kuasa kebangkitan. Disana dikatakan bahwa saat kita bangkit dari antara orang mati, dari kubur, seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, kita hidup karena dia hidup. Kita ini tadinya semuanya sebelum kenal Tuhan, kita ini orang-orang yang mati. Tetapi saat kita hidup di dalam Yesus, mati di dalam Yesus, kita juga bangkit hidup bersama Yesus. Tetapi tidak saja kita hidup seperti biasanya, tetapi kita hidup dengan kuasa yang luar biasa. Oh my goodness, saudara, jika kita telah menjadi satu, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang ada di dalam kebangkitannya. Saudara, berarti keselamatan itu artinya seluruhnya. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, kebaikan, apapun juga, saudara. Gereja Tuhan selama ini menyanyi begitu seru, karena salibuk ku hidup, karena salibuk ku menang, lebih dari pemenang. Tapi banyak di gereja orang-orang satu Kita ngomong darah Yesus menyembuhkan Darah Yesus menyembuhkan Tetapi buktinya Tidak sembuh-sembuh Kita bilang Pasti kaya, pasti diberkati Tetapi mana Masih hutan Masih pinjam Masih terkekik hari-hari Sampai minggu depan Sampai bulan depan kita Tidak ngerti bagaimana bayar hutang kita Lalu Jawabannya bagaimana Jawabannya dimana Jawabannya ada dalam sumber perjanjian Sudah Kita bilang kita bisa Rebun semua kekuasaan Dan kita menang atas iblis Tetapi mana buktinya Anak-anak Tuhan gereja Tuhan Masih banyak jatuh bangun dalam dosa Dibohongi oleh iblis Sedeminya merupah Dan mereka Datang ke gereja limping Datang ke gereja Mereka timpang Kalah Malu Tertuduh Tertuduh Kenapa Mereka tidak belajar Perjanjian Tuhan Mereka gereja Tuhan Tidak belajar Kuasa yang ada Di dalam Kebangkitan Yesus Perjanjian Perjanjian kita Dengan dia Saat kita menerima Dia sebagai Jurus selamat Sudah Kemarin Saya berdoa Kami berdoa Dua hari lalu Kami berdoa Kami tidak berdoa Tetapi Dua hari lalu Saat Kami berdoa Saya dikasih Penglihatan oleh Tuhan Tubuh saya Bercahaya Sudah Tubuh saya Betul-betul Memancarkan Cahaya Dan saya Pikir Wow Ini Ini apa ya Tapi saya tahu Karena hari-hari Saya sudah Persiapkan hal ini Dan Saya tahu Betul-betul Bahwa itu Adalah Kuasa Kebangkitan Yesus Yang ada Di dalam Diri kita Sebagai Anak Tuhan Nah Saat Kita ini Nerima Yesus Saudara Kita ini Penuh Dengan Roh Sudah Otomatis Saudara Diberi Semua Kepenuhan Roh Tuhan Saudara Diberi Kekuatan Dan Kuasa Tuhan Nah Berarti Saudara Punya Kuasa Ini Seharusnya Full Ya Seharusnya Full Tetapi Karena Kita ini Hidup Di dalam Dunia Kita ini Lama-lama Draining Ya Karena kita Tidak Nyau Terus Saudara Punya HP Saudara Kalau Semalam Habis Seharian Habis Malam Saudara Colok Besok Penuh Atau Saudara Tidak Mau Terlalu Lama Dicolok Saudara Akan Lihat Waktunya Dan Kemudian Saudara Akan Ambil Tetapi Saat Kita Ida Di Dalam Dia Senantiasa Kita Keluar Ke Dunia Dan Kita Hidup Dengan Cara Para Dunia Dan Kita Melanggar Perjanjian Perjanjian Kita Dengan Tuhan Maka Itu Kekuatan Itu Energi Akan Lama-lama Kesedol Apalagi Kalau Saudara Tidak Praktekan Saudara Tidak Hidupi Kehidupan Roh Saudara Mudah Terbawa Dengan Semua Dunia Dan Segala Isinya Maka Lama-lama Akan Abis Energinya Itu Sebabnya Firmat Tuhan Mengatakan Di dalam Efesus 5 Ayat 17 Dan Seterusnya Dikatakan Disana Janganlah Kamu Bodoh Firmat Tuhan Janganlah Kamu Bodoh Tapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Gendak Tuhan Dan Disana Dikatakan Jangan Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Bawa Naksu Tetap Indah Kamu Penuh Dengan Roh Penuh Berarti Saudara Diminta Agar Kita Senantiasa Baterai Kita Ini Full Tuhan Mau Agar Kita Senantiasa Penuh Kalau Dikatakan Harus Penuh Berarti Ada Kalanya Bisa Roh Ini Sebenarnya Hari-hari Saudara Harus Nyolok Kembali Ke Sumbernya Supaya Penuh Kembali Kita Tidak Nyadari Saudara Tidak Nyadari Saudara Hidup Di Dunia Saudara Mendengarkan Semua Apa Kata Orang Dunia Saudara Lihat TV Semua Channel Dan Semua Kata Kata Makhian Saudara Tidak Sadar Saudara Lihat Drama Korea Tele Novela Saudara Lihat Sinetron Semua Kata Kata Buruk Yang Disana Saudara Baca Semua Saudara Tau Nggak Itu Saudara Terima Kutuk 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 Dan Itu Drain Your Battery Drain Your Energy Nyegang Kuasa Tuhan Karena Saudara Tidak Tolak Saudara Tidak Bersihkan Saudara Tidak Berdoa Saya Tau Bahwa Dunia Ini Begitu Cepat Begitu Cepat Memikat Kita Anak Tuhan Begitu Cepat Memikat Kita Itu Sebabnya Tuhan Mengatakan Kamu Diawali Hidup Dengan Roh Jangan Sampai Diakhiri Dengan Daging Tidak Sebabnya Tuhan Agar Kita Senang Yang Ada Di Dalam Dia Bendur Dengan Roh Kita Ini Melikupi Hidup Kita Dengan Kuasa Firmanya Kita Tidak Menyadari Hari-hari Semua Kutuk Diberikan Kepada Kita Lalu Panah Api Ditancarkan Ditembakan Kepada Kita Dan Kita Tidak Ngerti Kita Ikut Hal Hal Hidup Mereka Ngomong Apa Kedunia Yang Kita Ikut Hal Hal Hidup Saya Di 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 Sebelah Saya Lihat Setelah Selesai Dia Matikan Lalu Dia Berlutut Tuhan Memberkati Pemberitah Kami Saya Lihat Luar Biasa Sekali Di Sini Sudara Kebanyakan Kebanyakan Kita Nonton Berita Kita Nonton Politik Kita Ikut Ngata Ngatain Dan Berapa Jam Saudara Habiskan Untuk Nonton Itu Dibanding Dengan Doa Saudara Bateri Energi Saudara Kasedot Draining Oh Saudara Saya Menutup Diri Saya Dari Dari Dunia Dari Apa Yang Dunia Coba Masuk Dan Jangan Lupa Saudara Perjuangan Kita Bukan Melawan Darah Dan Daging Ini Adalah Poro Jadi Udara Dan Iblis Disebut Sebagai Pemuasa Kerajaan Angkasa Pemuasa Kerajaan Angkasa Kalau Dia adalah Pemuasa Kerajaan Angkasa Dia Punya Akses Untuk Bisa Nyerang Saudara Lewat Media Lewat Apapun Juga Kalau Kita Tidak Berjaga Maka Hari Hari Kita Kesedot Doa Kita Tidak Lebih Besar Tidak Lebih Banyak Dari Waktu Waktu Kita Dengan Dunia Dan Akhirnya Kita Gereja Tuhan Tidak Punya Puasa Kita Nyanyi Kalau Minggu Tetapi Kita Tidak Punya Puasa Kita Coba Tengging Iblis Sekali Iblis Kita Kita Ini Perguruan Kenapa Gereja Tuhan Itu Begitu Drain Begitu Ngerosot Begitu Abis Tidak Punya Kuasa Karena Gereja Tuhan Tidak Mengaktifkan Power Of Christ In Us Kita Tidak Menyadari Kuasa Kebangkitan Yang Luar Biasa Di Dalam Diri Kita 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 Pikir Itu Bekerjaan Pendeta Untuk Kasih Kita Ferman Tuhan Setiap Minggu Kita Pikir Itu Adalah Tugas Pendeta Untuk Mendoakan Orang Yang Sakit Seandainya Saja Jemaat Tuhan Tubuh Kristus Seluruh Dunia Mengerti Kuasa Yang Ada Di Dalam Dirinya Kuasa Yang Luar Biasa Yang Seharusnya Dengan Mudah Langsung Bisa Kita Aktifasi Saat Kita Menginginkannya Sesuai Dengan Gendak Tuhan Saudara Tiap Hari Saudara Bangun Pagi Saudara Langsung Buka HP Saudara Android Saudara Disana Message Apa Lalu Status Status Yang Pergembangan Indonesia Politik Dan Dunia Saudara Baca Saudara Lupa Sama Tuhan Lalu Sebentar Saja Saudara Colokin Tuhan Terima kasih Tuhan Hari ini Kau Berkati Saya Lindungi Saya Tuhan Berkati Saya Berkati Saya Langsung Cabut Ya Dicolokin Sebentar HP-nya Ke power Kemudian Langsung Cabut Saudara Pikir Saudara Punya Perasa Saudara Punya Motor Punya Mobil Hari-hari Saudara Bawa Kesana Kesini Saudara Saudara Pikir Nggak Dikasih Bensin Bisa Nyalan Dinamo Nggak 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 Ada Bisa Nyalan Tetapi Saudara Begitu Percayanya Setiap Hari Saudara Bisa Naik Motor Saudara Nggak Harus Nggak Harus Cek Motor Saudara Ini Nyalang Gaya Ini Nyalang Gaya Atau Saudara Nggak Mikir Ini Mobil Kalau Saya Stutter Nyalang Gaya Itu Nggak Perlu Saudara Pikir Saudara Tahu Ada Bensin Di sana Semuanya Masih Beres Suara Masih Baik Semuanya Baik Maka Saudara Percaya Saudara Langsung Pakai Helm Pakai Jaget Dan Kemudian Duduk Di Motor Dan Drenk Langsung Nyala Seharusnya Seharusnya Seperti Itu Cara Kita Ini Mengaktifasi Puasa Kita Tahu Ada Puasa Saat Dijereng Langsung Itu Puasa Nyala Tetapi Kita Nggak Nyelidikin Kenapa Kok Kita Kenapa Kok Kita Sakit Sama Sini Kenapa Kok Nggak Diberkati Sama Sini Kenapa Kok Saya Bisa Sampai Sebegini Rupa Jatuhnya Saya Kenapa Kok Saya Sampai Dibikin Iblis Abis Abisan Seperti Ini Kenapa Saudara Nggak Cek Dari Aural Saya Cek Cek Terus Saudara Saya Mulai Aktifkan Ferman Aktifkan Power Tetapi Kalau Ada Unggu Sedikit Bukan Maksudnya Batuk Tetapi Kalau Kalau Mobil Ya Tuk Tuk Itu Tetapi Kita Tidak Berpikir Seperti Itu Kita Maunya Sakit Dan Langsung Luasa Yesus Menyembuhkan Kita Darah Yesus Menyembuhkan Kita Tetapi Kita Tidak Mengadakan Pemberesan Di Dalam Kehidupan Kita Kita Diberikan Kuasa Kalau Gereja Tuhan Tunggu Kristus Mengerti Kuasa Ini Dan Kita Mempelajari Perjanjian Kita Dengan Dia Yang Memberikan Kuasa Itu Yang Mempercayakan Kuasa Itu Maka Kita Ini Akan Menjadi Jawaban Bagi Dunia Kita Aktivasi Setiap Saat Kita Belajar Setiap Saat Yes Awal-awal Dalam Nama Yesus Tidak Sembuh Dalam Nama Yesus Tidak Sembuh Kita Tanya Ketan Saudara Saya Satu Kali Ada Masalah Di Kaki Saya Dan Kaki Ini Kaki Saya Sering Dibikin Masalah Sama Iblis Dari Awal Saya Penginjilan Saya Mengerti Karena Apa Ferdot Mengatakan Betapa Indahnya Kaki Pemberita Iblis Jadi Keserang Kaki Saya Pas Saya Mau Semina Malam Itu Tidak Bisa Gerak Saya Bagaimana Ini Kaki Saya Tidak Bisa Gerak Pikiran Mulai Iblis Mulai Tantakan Kamu Telepon Minta Semua Tanya Minta Apa Tau Tidak Saya Bagi Iblis Kamu Bongong Penipu Kamu Tidak Bisa Bila Yesus Aku Bisa Sembuh Kamu Penipu Bong Dari Dulu Memang Kerja Mencuri Membunuh Membinasakan Tetapi Yesus Datang Untuk Berikan Anggi Dan Hidup Dalam Segala Pilihan Saya Mulai Perkataan Kepada Iblis Saya Dari Yang Bisa Menghalangi Saya Menyampaikan Firman Tuhan Besok Pagi Saya Tetapkan Besok Pagi Saya Akan Bangun Dan Saya Akan Jalan Seperti Biasa Dan Saya Menyerahkan Kepada Tuhan Dan Kemudian Pagi Pagi Saya Bangun Saudara Saya Langsung Loncat Dan Saya Bisa Jalan Seperti Kita Ini Kalau Mulai Rasa Rasa Kemudian Iblis Akan Ngomong Wah Kamu Nggak Akan Nisah Apa-apa Jelas Ini Hancur Hancuran Ini Kamu Nyerah Aja Udah Lebih Baik Kamu Nyerah Aja Memang Kamu Kan Udah Tua Memang Kamu Kan Sudah Ada Faktor U Zaman Sekarang Ini Sering Sekali Orang Menggunakan Ini Istilah Dan Mulai Jadi Trend Sudah Faktor U Makanya Kalau Sudah Faktor U Makanya Ya Maklum Siapa Pilan Saya Tidak Mempercaya Itu Saya Tidak Mempercaya Faktor U Membuat Saya Ini Makin Menurut Tidak Saudara Kalau Kita Tolak Itu Kita Tolak Itu Tipuan Iblis Itu Tidak Mempengaruhi Kehidupan Kita Kalau Kita Mempercayainya Kita Mulai Cue Mulai Punya Iya Iya Saya Saya Sudah Tua Mulai Punya Percaya Iya Iya Saya Mulai Memang Iya Semua Kenyataan Dimana Mana Namanya Orang Tua Yang Mulai Jalannya Pelan Mulai Ngomongnya Gagak Mulai Ngantukan Mulai Menurun Mulai Keriput Mulai Lemah Mulai Jalannya Bungkuk Kalau Kita Mempercayai Apa Yang Dunia Percayai Dan Kita Tidak Mengenal Kuasa Kebangkitan Kristus Maka Kita Ini Tubuh Kristus Dimana Mana Jadi Tubuh Yang Sakit Sakitan Yang Keriput Yang Tidak Punya Kuasa Yang Tidak Bisa Apa Yang Kalahan Ya Memang Keluarga Saya Semuanya Memang Dari Keluarga Miskin Keluarga Saya Ya Memang Saya Tulang Miskin Bahaya Sekarang Saat Kita Mempercayai Memberkatakan Kita Memberkati Alias Memutuhi Diri Kita Sendiri Setiap Saat Ya Memang Nanti Saudara Saat Orang Lain Berkata Ya Faktor Orang Lain Tawa Saudara Senang Saudara Sudara 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 Proklaim Dimana Supaya Semua Dunia Mengetahui Bahwa Sudara Sudara Sakit-sakit Dan Itu Yang Ingin Iblis Tancapkan Kepada Anak-anak Tuhan Supaya Anak-anak Tuhan Tidak Punya Kuasa Gembos Supaya Kuasa Tuhan Tidak Dinyatakan Dan Dia Yang Menang Dia Yang Mempengaruhi Kerajaan Angkasa Ini Dan Dia Akan Memenangkan Pertandingan Itu Yang Mereka Pikir Tetapi Hari Ini Gedoknya Dibuka Abis Abis Amen Saudara Memiliki Kuasa Yang Luar Biasa Ini Yang Saya Lihat Nih Diri Saya Baru Penuh Dengan Kuasa Kalau Saya Umpamakan Baterai Adalah Seperti Ini Dan Kuasa Itu Ini Available Untuk Kita Semua Tersedia Buat Kita Semua Ada Di Dalam Kita Semua Hanya Saja Kita Harus Mengaktifkannya Ini Adalah Kuasa Kebangkitan Saudara Jangan Lupa Hari Ini Adalah Peringatan 2000 Tahun Yang Lalu Peringatan Yang Sangat Dasyat Luar Biasa Dimana Kuasa Itu Dinyatakan Dan Yesus Berkata Aku Melihat Ibis Jatuh Dari Langit Kuasanya Dilucuti Kuasanya Dikalahkan Dia Menjadi Tontonan Umum Saudara Berjalan Di Dalam Kuasa Yang Tuhan Ini Saya Mencari Dan Ternyata Saya Menemukan Kira-kira Seperti Itulah Kita Memancarkan Sinar Kemuliaan Kristus Saudara Punya Kuasa Ini Dalam Perjanjian Kita Baca Saya Sudah Membacakan Bersama-sama Ayat Yang Luar Biasa Ini Yang Tidak Terlalu Banyak Dikupas Dan Anak-anak Tuhan Tidak Mengetahuinya Mereka Hanya Berjalan Dan Berjalan Seperti Biasanya Seperti Biasanya Tidak Mengerti Pertukaran Yang Luar Biasa Antara Adam Pertama Dan Adam Terakhir Mari Sudah Baca Dua Tiga Seperti Ada Tertulis Masjid Tertama Adam Menjadi Maha Yang Hidup Tetapi Adam Yang Adil Menjadi Rau Yang Menjidupan Tetapi Yang Menemudah Menemudah Tertal Tentulis Yang Menjadi Menjadi Pertanyaan Tentulis Menjadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dengan ini saudara harus mengerti saat saudara hidup dalam roh, makanan saudara apa? Makanan roh, makanan firman, nah saat saudara harusnya makanan roh, tetapi kalau hari-hari saudara makan makanan jasmani duniawi, itu yang terjadi. Tetapi saat saudara mulai makan makanan roh, saudara tidak akan mati. Ini firman Tuhan menjadikan luar biasa. Dia berkata begini, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, artinya jika seorang makan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dunia ini bisa dihidupkan, dunia ini bisa dihidupkan, dibangkitkan dari kematian saat ia makan Yesus. Makanan roh, makanan roh, yaitu Yesus. Saat ia menerima Yesus, makan bagian dari tubuhnya, minum darahnya, maka manusia itu dan dunia ini akan hidup. Jawaban dari kematian dunia adalah Yesus. Nah, kemudian ayat berikutnya, sudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ah perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka dengar aja, gak bisa. Dengar aja sulit apalagi melakukan. Saudara disini saya, saya tidak mau ada orang yang berkata ini sulit, ini firman Tuhan. Firman ini harus saudara terima, sesulit apapun saudara gak bisa, gak bisa bilang begini, ya namanya manusia ya, ya kita ya gimana lagi, itu artinya tidak ada iman. Itu artinya saudara nampal Yesus, saudara mencoreng perjanjian itu, saudara berkata, gak bisa, yang ini gak berlaku, karena saya manusia. Gak bisa, yang ini tidak bisa, ini di delete saja, ini dimodifikasi saja. Banyak gereja Tuhan berkata, saya modifikasi, karena saya manusia biasa. Saya gak bisa, gak sanggup melakukannya. Saat gereja Tuhan mulai memodifikasi firman yang adalah sukar didengarkan oleh orang dunia, maka gereja Tuhan tidak akan menghasilkan kuasa. Tidak ada kuasa yang bisa dikerjakan di dalam diri anak Tuhan. Saat ia berkata, ini sulit yang ini. Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Gaging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hanya firman Tuhan saja yang dikatakan firman yang bisa menghidupkan. Roh yang bisa menghidupkan. Itu Yesus firman dan perkataannya. Firman itu hidup, Ibrani perkataan. Dan ia lebih kuat daripada bermata dua manapun. Ia sanggup menembus, memisahkan yang tidak kelihatan antara roh dan jiwa. Tulang sum-sum. Pengertian manusia. Pemahaman manusia semuanya bisa dibegat, dibukat, dibisahkan oleh firman. Selama ini kita hidup di dalam pikiran-pikiran jasmani kita. Manusia-manusia lama kita sehingga kita berkata, itu sulit untuk dilakukan. Itu gak mungkin karena saya bukan pendeta. Itu gak mungkin karena saya manusia gak mungkin bisa hidup suci. Saudara tunggu dulu. Saudara selama ini siapa yang saudara percayai? Selama ini siapa yang saudara dengar? Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara kembali kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu sanggup menghidupkan saudara. Terus tiap hari saudara makan makanan rohani itu. Saudara jadikan saudara gemuk dengan firman. Menghidupkan, membersihkan, mencucikan. Nah akhirnya setelah semuanya itu proses sudah terjadi. Maka itu akan keluar dari mulut saudara menjadi kuasa yang diorang kesehatan. Haleluya. Apakah disini saudara pernah ada yang tahu seseorang bernama Alexanderina Dacosta? Atau Dresenman? Nah ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ini contoh yang mana mereka hidup hanya karena roti dan anggur. Kalau human ini, Tresenman dia dari Jerman. Dia kalau nggak salah 13 tahun. Tidak makan, minum apapun selain hanya makan perjamuan dan minum perjamuan. Nah Alexanderina Dacosta ini 30 tahun. Dia tidak makan apapun, hanya makan perjamuan. Ini kalau Tuhan yang suruh dan memang Tuhan suruh. Sampai dokter meneliti dan tidak percaya dan sebagainya. Dia diselidiki apakah dia malam-malam makan karena dia masih gemuk saudara. Ini Tuhan mau kasih contoh kepada dunia. Ini adalah kuasa dari darah tubuhku dan darahku. Tidak semua kita dipanggil seperti ini saudara. Tetapi saat kita ini mau hidup benar-benar di dalam firman. Mau makan tubuh Yesus, minum darah Yesus dan mempercayai perjanjian itu. Maka tidak ada yang mustahil buat kita. Karena kita ada di dalam dia. Oh haleluya. Ini saya katakan sebagai amazing switch. Perpindahan, pergantian yang sangat menakjubkan. Penyatuan dan janji yang luar biasa. Kalau sedua ayat 9, 10, 12, dan 15 disana dikatakan begini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kamu telah dipenuhi. Jadi seharusnya finish. Telah terjadi. Kita sudah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baktisan. Dan di dalam dia kamu turut dibantikan. Juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka kekotongan umum dalam kemenangan yang atas mereka. Saudara kalau mengerti ini janji Yesus yang luar biasa. Diberikan kepada kita seluruh kepenuhan kealahan. Karena dia adalah kepala. Dan kita ini tubuhnya saudara. Ya. Jemaat Tuhan ini disebut tubuh Kristus. Dia menginginkan agar tubuhnya ini sama kemuliaannya dengan kepala. Dia mau agar tubuhnya memiliki kuasa sana seperti kepala. Dan dia tiap hari bersyafaat bagi kita. Tiap hari dia mengadakan doa bagi kita. Tubuhnya yang dia kasihi. Agar kita ini mengerti kuasa apa yang terdapat di dalam kebangkitan Yesus. Dan kuasa yang terdapat di dalam kesatuan kita dengan dia. Dan janji-janji yang sedemikian luar biasa. Yang terdapat dan diberikan. Dipercayakan kepada tubuh Kristus di muka bumi ini. Dan ini dikatakan saudara jangan lupa. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Penguasa-pemuasa. Bahkan di dalam Pesus. Dikatakan lagi Pesus 1. Dikatakan di sana bahwa. Dia diberikannya untuk gereja. Dan karena dia telah melucuti semua pemerintah. Penguasa. Kemuasaan. Kerajaan. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Semuanya kunduk dan takluk di bawah nama Yesus. Dan ini diberikan kemana kita tubuhnya saudara. Kita diberi puasa sedemikian dasyat menakjubkan. Iblis dijadikan kontonan umum. Tapi banyak sekali. Di dunia ini anak-anak Tuhan yang tidak mengerti. Kitalah yang dijadikan kontonan umum sama Iblis. Sudah-sudah tahu. Saat kita tidak mengerti perjadian dengan Tuhan. Maka kita kembali lagi hidup lama. Kita hidup dosa. Dan yang terjadi adalah kita yang dipermalukan. Saat kita hidup tidak sesuai dengan perjanjian kita dengan dia. Maka kita ini yang dilucuti dan dijadikan kontonan umum. Dunia melihat kita. Ya ampun anak Tuhan kok itu. Iya gak? Kok gak dibilang. Eh itu orang itu kok begitu. Enggak. Selalu orang Kristen kok begitu. Iya gak? Gereja kok begitu. Kalau yang lainnya melakukan apapun mereka gak kena. Gak kena. Eee. Nama buruk. Tetapi saat gereja melakukan sesuatu yang sama. Orang Kristen kok kayak gitu. Emang seharusnya kita ini memanfaatkan kemuliaan Kristus. Tetapi karena kita ini hidup dengan dunia. Tetapi karena kita ini hidup dengan dunia. Dengan cara dunia. Dengan pikiran dunia. Sehingga akhirnya kita ini yang jadi tontonan umum. Iblis berkata. Iblis berkata. Saat kita memanfaatkan kemuliaan Kristus. Saat kita memanfaatkan kemuliaan Kristus. Lagi acara-acara Jumat Agung. Tidak lagi kita memanfaatkan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku tahun depan lagi. Hari ini selesai. Pekerja di Bersambung. Amin. Halimu. Ada puasa di dalam nama Yesus. Kita sudah tahu ayat-ayatnya. Di sini di Matius ini. Ini adalah amanat agung yang luar biasa. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala. Katakan segala. Segala. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Karena Yesus kita ini adalah murid Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Kita ini diberikan kuasa. Yesus sudah kembali ke sorga. Tetapi dia memberikan kuasanya pada kita. Dia berkata. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptis selam mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Karena ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahui lah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Haleluya. Dan di dalam Markus 16 dan 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang bukan pendeta saja saudara. Tetapi kalau saudara percaya. Oh haleluya hari ini saya membangkitkan iman kepada saudara. Saudara harus menjadi orang yang percaya. Saudara sudah mendapatkan kuasa kebangkitan ini. Dan pada orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku kata Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Haleluya. How about that? Sangat luar biasa kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Orang percaya. If you just believe. Karena kita sering kali ini mendengarkan dunia. Sehingga saat kita melihat apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita mulai sistem kita mempercayainya. Kita mulai mempercayainya. Wah ini pasti kalau begini ini. Mulai kita cari di internet. Kalau gejala-gejala ini, ini biasanya ngarahnya ke mana? Kalau begini, biasanya ini saya harus obatnya pakai ini. Kita mulai mempercayai itu. Oh iya, iya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah begini-begini. Kita tidak kembali kepada firman. Tetapi kita kembali kepada internet ke dunia. Saudara, kita kalah selama ini. Kita kalah. Saya on and off. Selama ini. On and off. Kalau saya buka diri saya kepada orang lain lebih lebar, maka saya akan dengarakan mereka. Lalu saat saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya masuk ke langit ketiga. Saya masuk ke holy of holies. Saya merapos ke sana dengan iman dan hati nurani yang tidak ada tuduhan. Saya berkata, Tuhan, aku minta kuasa-Mu. Aku minta kekuatan-Mu. Apa ini jawabannya, Tuhan? Saya mulai ketahukan di dalam hati saya. Iman adalah melakukan yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Saudara, dengar. Saudara, jangan sempat amin karena ini firman. Tetapi saya mau supaya saudara penetrasi di dalam ros saudara. Kemudian, waktu saya mendengar Tuhan mengatakan demikian. Iman adalah melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya. Iman adalah melakukan apa yang tidak biasa saudara lakukan. Kalau biasanya saya hindari itu. Tetapi karena saudara mau sembuh, saudara dengan iman mempercayai melakukan sesuatu yang tidak saudara lakukan sebelumnya. Itu iman. Saudara mempercayai, aktifkan di dalam diri saudara sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau yang sudah biasa itu biasa saudara. Yang dunia katakan itu biasa. Oh, haleluya. 2 Petrus 1 ayat 3, 4. Saya minta selalu-selalu melakukan bersama. 2, 3. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang gulia dan kacai. Dengan jalan itu, dia telah menganggurakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kota diri lagi dan luput dari apa nafsu dunia yang membinasakan. Saudara, karena kuasa kebangkitan itu, dia menganggurakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup salem. Saudara, dia sediakan kepada kita semuanya. Kalau saja kita nanya, kalau saja kita nanya sama Tuhan, saudara. Kita jangan sampai tiap kali nanya ke internet, saudara. Ini sakit bintik-bintik seperti ini apa? Dipulis ini lupus, ini kanker, ini lup. Padahal cuma sakit bintik biasa. Tetapi bikin kita bingung. Wah, itu juga otak, lalu apa? Kan kita bingung, kan? Saat kita datang kepada Tuhan, kita mencari jawaban. Saya ini kalau tidak dapat jawaban, saya akan menjauh beberapa hari langannya di kaki Tuhan. Saya akan pegangin. Saya akan betul-betul swing ke depan. Saya tidak mau jawaban dari yang lain. Ada saya pertimbangkan, tetapi kebanyakan ya balik kepada natural. Ya, tradisi. Tetapi saya mau jawabannya dari Tuhan. Ini maksudnya apa, Tuhan? Tuhan menyediakan kepada kita semua, segala sesuatu. Supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dan Ephesus 3.19b dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa, kita ini ada di dalam dia. Kita menerima kuasa kebangkitan yang luar biasa. Ada bagian kekayaan, kemuliaan yang diberikan kepada kita. Bayangkan kekayaan, kemuliaan bagian yang diberikan kepada orang-orang kudus. Bagian kekayaan, kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan itu ada bagi kita. Diberikan kepada kita. Dan dia berkata, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan. Kemuliaan itu diberikan kita, kepada kita. Jauh, firma Tuhan mengatakan. Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikiran seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikiran seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam saudara. Wow. Saya sangat eskai mengetahui. Dan saya ingin saudara menangkap. Karena ini diberikan untuk gereja Tuhan. Yang dia adalah kepala dan kita tubuhnya. Dan kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan ilahi. Di sini saudara. Di dalam lukas dikatakan. Maka Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Kepada mereka untuk memuasai setan-setanan untuk menyembuhkan penyakit nyakit. Dan dia memutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Saudara memiliki kuasa ini. Di sana dikatakan Yesus menganggil muridnya. Murid diberi kuasa. Dipercayakan rahasia. Dan di dalam bahasa Inggrisnya dari NKJP dikatakan. Then he called his child disciples together. And gave them power and authority. Power and authority. Power and authority ini dalam bahasa Greeknya disebut dynamis and extosia. Dynamis, power and authority. Power, dynamis. Ini ada kekuatan dynamis, saudara. Ada kekuatan dynamis yang artinya adalah demonstratif power. Kuasa yang bisa melakukan demonstrasi. Yaitu signs and wonders. Miracles. Mujisat-mujisat. Ini diberikan semuanya kepada gereja. Aktifkan, saudara. Ada power, dynamis, and extosia. Extosia ini adalah otoritas. Nah, otoritas ini harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Nah, power diberikan kepada kita. Tetapi otoritas harus kita latih. Kita harus latih, saudara, latihan, saudara. Untuk menyembuhkan penyakit. Untuk mengusir setam. Saya latihkan. Saya tak akan ngomong kepada saudara. Enggak, saya tak akan keluar. Itu serai-serai. Sama saya di hadapan-hadapan. Gini. Enggak, saya tak akan keluar. Kamu keluar dalam nama Yesus. Enggak. Assalamualaikum. Tidak. Dia melihat ke sosial. Dan itu matanya itu meletet kalau orang sudah merasakan. Ada orang yang bilang, Aduh, udah gak saya begitu? Takut. Saya bilang, enggak, enggak, enggak. Enggak boleh takut. Enggak boleh takut. Kita harus latih, notoritasi. Ajak kuasa. Dia membohong, saudara. Dia membohong. Penipu, dia mencuri. Dan saat saudara memiliki kuasa, Saudara praktekan, notoritas. Dia akan kabur. Tetapi saat saudara main-main, saudara berkata, Bisa enggak ya saya? Enggak deh. Nah, disitu. Kuatan dinamit yang luar biasa, ledakannya seperti itu. Dinamit kecil, tetapi ledakannya seperti itu. Kita ini memiliki kuasa ledakan dunam. Yang luar biasa seperti ini. Ada kuasa yang dasyat, yang terpancar dari kita, yang saat kita mempraktekkan, maka Iblis tak akan lari dari kita. Dan semua kuasa di dunia ini, pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Semuanya telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan ini yang diberikan kepada jemaatnya. Haleluya. Diberikan kepada saudara jemaat Kristus. Haleluya. Saudara harusnya berpulang-pulang. Penuh dengan sukacita. Karena jari-jari ini diberikan kepada saudara. Bukan kepada dunia. Bepada saudara yang telah menerima, Tuhan Yesus Kristus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang telah dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diberikan kepada jemaah. Haleluya. Haleluya. Ya, jemaah artinya adalah tubuhnya. Kepenuhannya memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Saya masih memiliki banyak ayat dan saya tidak bisa menyampaikan semuanya kepada saudara. Tetapi malam hari ini, saudara, kita akan aktifasi ini, kata-kata. Saudara yang selama ini sakit, yang dohongin ikis, selama ini saudara tidak bisa ngapa-ngapain dan cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak bisa tolong saudara kalau saudara tidak takut sendiri. Air mata saudara tidak bisa mengguncang surga. Sebab bahasa surga itu bukan bahasa air mata. Tuhan menampung air mata. Tetapi bahasa surga, saudara bisa menurunkan kuasa itu adalah iman. Iman adalah melakukan sesuatu yang tidak biasa saudara lakukan. Iman adalah melakukan sesuatu yang tidak biasanya saudara lakukan. Itu sebabnya malam hari ini kita akan minta Tuhan untuk mengaktifkan kuasa itu di dalam kita sementara kita tahu bahwa kuasa Yesus ada di dalam kita. Amin. Selama ini saudara mempercayai apa yang saudara lihatkan. Tetapi saudara jangan lagi mempercayai apa yang saudara lihat. Percaya apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara. Percaya apa yang firman Tuhan katakan kebaikan-kebaikan dan janji-janji Tuhan kepada saudara. Bagi dia tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau saudara percaya dan janjinya ia dan amin diberikan kepada kita malam hari ini. Malam hari ini saudara saat saudara menginginkan sesuatu dari Tuhan dia akan memberikan kepada kita. Dia berkata demikian saudara. Rasul Yohanes berkata Saudara Tuhan kasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Seperti, ini kuncinya. Seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam bahasa Inggrisnya Just as your soul prospers. Sebenarnya prosper itu kalau kita dengar kata prosper diberkati dengan kekayaan, kelimpahan, dan sebagainya. Tuhan mau supaya kita ini diberkati semuanya sebagaimana jiwa kita juga prosper. Jiwa kita sembuh. Nah, saudara, kenapa banyak kita sakit? Karena jiwa kita sakit. Saat jiwa saudara sembuh, maka tubuh saudara sembuh. Saya harus anpan iman saya untuk penyakit-penyakit yang berdapat dalam tubuh saya. Dan karena Iblis mau melakukan apa-apa terhadap saya, saya berkata Iblis kan gak bisa main-main. Tetapi kenapa Iblis bisa memberikan penyakit kepada kita? Atau di air bahkan dikatakan Tuhan? Atau di dalam ulangan, Tuhan mengatakan, Aku akan menimpakan kepadamu tulah. Tuhan bisa menimpakan tulah itu. Karena apa? Kita membuka celah kepada Iblis. Kita hidup dalam dosa. Sehingga jiwa kita tidak baik-baik. Jiwa kita tidak sempurna. Saat jiwa kita tidak baik, saat jiwa kita kotor, tidak sempurna, maka Iblis sudah menyerah. Karena apa? Dia mempunyai hak legal dengan jiwa. Dia mempunyai hak legal untuk bisa menyerah tubuh saya. Saat saudara hidup di dalam dosa, saat saudara melakukan sesuatu yang tidak sama dengan kepala, yaitu Kristus, maka saudara membuka celah lebar-lebar untuk membiarkan Iblis masuk ke dalam hidup saudara. Dan dia bisa punya akses untuk menyerang saudara dengan penyakit. Itu sebabnya malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita kembali akan minta pengaktifasian kuasa itu di dalam hidup. Kita akan dihadapan Tuhan, kita akan minta dia kembali. Kita akan minta ampun dari segala dosa-dosa. Kenapa sampai Iblis bisa masuk ke dalam kehidupan saudara? Ada celah yang saudara melakukan. Kenapa anak-anak saudara sakit? Karena orang tua melakukan hal-hal yang tidak mengantikan. Itu bisa diturunkan kepada anaknya putuk. Itu bisa diberikan kepada dia. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, karena saya cintakan ke musik bisa maju. Hari ini iman saudara harus berhenti. Iman saudara harus bangkit. Saya tahu iman timbul dari apa? Pertengar alakan? Tidak apa Tuhan? Malam hari ini saya menyampaikan firman kebenaran ini. Saya mau saudara mengaktifkan iman ini. Mulai datang kepada Tuhan, saudara minta ampun kepada Tuhan dan apapun yang saudara minta dengan percaya, saudara akan menerimanya. Ya, disini siapa yang sakit? Saudara bisa berhenti. Yang sakit, kronis, yang selama ini enggak pernah bisa disembuhkan oleh apapun. Haleluya. Kita selama ini ngomong, karena salib buku hidup, karena salib buku menang, engkau berkuasa, saudara kita akan membuktikan kuasa Yesus hari ini. Kapan lagi? Kita selama ini terlalu dirinam, buka dimain-mainin oleh Iblis, dan kita mempercayainya, hari ini kita buka kedoknya, kita berkata Iblis, cukup hari ini. Cukup saya sudah umur setia, cukup saya tidak mau main-main dengan engkau lain. Saudara yang mau sembuh disini, silakan berdiri, silakan saudara berdiri di depan. Beri pujian kepada Tuhan, beri pujian kepada dia, dia layak, dia layak, dia sudah melakukan, dia sudah menyelesaikan, haleluya, dia sudah menyelesaikan, yang berdiri di depan. Haleluya, haleluya, dia melotos aku, haleluya, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang tertawa, haleluya, merempang lihatan bagi orang-orang yang putar, membebaskan orang yang tertindas, menyatakan nyampekan tahun ramah Tuhan hari ini telah datang. Yesus, terima kasih untuk kuasa. Yesus, terima kasih untuk kuasa. Haleluya, dan is time, dan is time. Saudara, ketahui, bahwa kuasa Iblis, hari ini, saat ini juga, sudah selesai. Haleluya. Ketidak percayaan saudara yang lalu-lalu, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya, minta ampun kepada Tuhan malam hari ini, jika lu saudara tidak mempercayai puasa Tuhan. Saudara angkat iman kepada Tuhan sekarang. Angkat imanmu kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan Tuhan mengarahkan, jika lu ada yang sakit, haleluya, haleluya, dia akan menyembuhkan kau. Aku akan mengoleskan minyak kepadamu. Aku akan mengoleskan minyak kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan ini yang ku lepaskan, di dalam nama Yesus. Jika kuasa Allah pergi, ini yang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, kuasa-kuasa Iblis, dan selama ini mengingat kau, aku beri ke dalam nama Yesus, ke luar, ke luar. Terus mengerjakan, yang telah selesai, mengerjakan semua. Haleluya, haleluya, pekerjaan-pekerjaan di atas ayu saling. Kami menerima kau, kami menerima kesungguhan daripadamu. Terima kasih, Bapak, terjanjimu. Terima kasih untuk kuasa, bagikan, yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Haleluya, 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 kuasanya bekerja hari ini. Sudara percayai, apa yang dia katakan dalam firmanya, iya dan amin. Sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Maksudnya, Sudara yang sudah disembuhkan kebunnya hari ini siap? Halo? Atau sudah ada? Sudah ada? Ibu? Bagaimana? Bapak, 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 Ayat Sarai yang belum nanti ya? Lari-lari, lari sekarang. Bisa, kita mau jujur hari ini, kuasanya sungguh-sungguh menyembuhkan. Nah, Sudara yang belum tahu bahwa Sudara sudah ada pemulihan ada di dalam, Sudara nanti cek sama dokter. Tetapi kalau belum sembuh kelihatan, Sudara memperkatakan setiap hari, Terima kasih untuk kesembuhan yang saya terima. Sudara lakukan apa yang gak bisa Sudara lakukan sebelumnya. Hari-hari terus lakukan apa yang Sudara gak bisa lakukan sebelumnya. Nah, Sudara tahu, kalau Sudara ini adalah contohnya, kan? Nah, imali seperti ini. Saudaranya punya lakukan tetapi Sudara sisiran terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mengambilkan. Terima kasih. Jadi saat Sudara berpikir, oh gak mungkin, ini mungkin terjadi. Jadi Saudara, silahkan, kan? Oke? Jadi, saya mau, supaya Saudara, perhatikan iman suranya. Amin. Saya silahkan kepada Ibu Morin, dan nanti kita selalu, tutup dalam doa, kita akan melakukan perjahuan suci, sebagai segel, dari kuasa tergantung. terima kasih Tuhan.